Oh siapa namanya Pak Edi Ini pertama kali nih kita ke Manado ini Oh pertama kali Rekomendasi wisata kemana nih Kita ada wisata gunung dan wisata pantai Kalau wisata gunung kita ada destination Yang kita akan pergi Ikutnya kota Manado yaitu Yesus Umberkati baru ada kita ada Danau Ada Danau Ton Danau dan Danau Linong Ada juga kita akan menikmati sunset sore Ada di puncak Tete Tanah Tempatnya jauh-jauh? Berjauhan cuman itu bisa diambil dalam satu hari saja Kita satu hari Jadi destinationnya kita sudah tahu Mau kemana, mau kemana, mau kenal Itu pasti satu hari ya Satu hari ya Kira-kira habis berapa tuh buat satu hari jalan-jalan Kalau satu hari untuk sewa mobil itu 600 600, tiket-tiket Tiket-tiketnya ada bermacam Ada yang 10 ribu, ada yang 30 Paling mahal? Paling mahal 30 30, itu yang mana? Itu yang Danau Linong Danau Linong Tapi sehari cukup ya? Sehari cukup Kita mulai dari setelah breakfast Setelah breakfast baru jalan kita cukup Jadi nanti Alurnya dari Pertama kita dapatnya Ikon pertama Nado Yaitu Yesus memberkati Ada patuh Yesus yang terbesar di Asia Tenggara Oh iya? Iya Adanya di Purmancitralen Itu destination pertama Kita akan photoswap disitu Baru kedua di pagoda Ekayana Kita ada pagoda Ekayana Ada tempat untuk Tripitaka Tepat Tepatnya tiga agama Hindu, Buddha, Penucu Baru sesudah itu Kita ke Pasar ekstrim Tomohon Tomohon Iya Makan siangnya Di atas Danau Tondano Kita ada Benteng Ekayana Dekat Danau Tondano Baru sesudah itu Jam Sekitar jam 1 Jam 2 Atau jam 3 Kita ke Minum kopi Kopi time Di Atas Danau Tondano Jam 4 Jam 5 Persiapan untuk kita kejar Sunset Di Puncak Dekat Tanah Kita tutup di Ketinggian Dekat Tanah Di ketinggian 700 feet Dari Pemukanal Itu tadi 600 Sudah sama drivernya? Iya Saya sendirinya akan Oke Membawa Cuma Tempat wisatanya Yang bayar Tamu Iya Iya Nanti katakanlah Sebulun-bulun Kira-kira Ya budget sejuta Wah pas lah itu Pas lah ya Iya Kalau budget sejuta Pas kali itu Pas Karena disini juga kan Makan tidak terlalu mahal Ada ya paket-paketan kita ya Kalau untuk laut Kita ada Bunaken Bunaken Tapi di Bunaken itu Kita harus Diving atau Snorkeling Kalau kita gak Snorkeling atau diving Gak dapat keindahan laut Itu karang Karang terbaik Iya Dunia katanya Iya Itu koral terbaik di dunia Dia Seperti tebing Jadi koralnya itu Seperti tebing Dia Tebing Dia tebing kayak Taman gantung Kalau kita lihat Seperti di Babylonia itu Dia di taman gantung Jadi Bunaken itu Terkenal keindahannya Bukan karena Luasnya Tapi dia Tebing Terjal Cuma kita bisa Snorkeling disana Diving Dan disana juga Pasir Oke Nanti paling Apa namanya Setelah urusan kerjaan selesai Baru Minta kontak Nomornya bang Siap Nanti saya akan kasih Kontak pesannya Jadi kapan Mau jalan Sudah selesai Jalan Telepot saya Kota Manado ini adalah Kota yang ter Aman Di Indonesia Region Timur Jadi kota Manado punya Filosofi yaitu Sitau Timur Timur Apa itu artinya Artinya manusia hidup Menghidupkan manusia lain Jadi tidak saling Menyusahkan Ini yang aku browsing-browsing Itu toleransinya luar biasa Ya disini Kita ada Umat beragama Kita disini Ada yang minoritas ya Kita ya Minoritas kita Cuma sekitar 40% Yang sisanya adalah Kaum Nasrani Tapi kita disini Diprotek justru Oh gitu Ya kita disini Diprotek oleh Kaum Nasrani Mereka menganggap kita Saudara Makanya ada Satu istilah kita Korang semua bersaudara Kalau yang minoritas Ini muslim ya Minoritas kita muslim Tapi di daerah muslim pun Kadang ada gereja Sama sebaliknya Di tengah keramaian Gereja-gereja Ada masjidnya Nah itulah toleransi Maksud agama kita Disini sangat tinggi Jadi kita Seperti yang dikatakan Di muslim Nukum di nukum Wali-wali Agamamu 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 Dan kita tidak akan saling Walaupun itu makan Anak haram Tidak ada dia bilang Makan aja makan Tidak ada Di sini Untuk perbedaan agama Sangat di Ngaromati Berarti kalau Rumah makan Ada tulisannya halal Sama halal itu ya Kalau dia tahu kita Non muslim Akan dikasih tahu juga Ini udah bisa makan Di sini Tapi tempat lain Tidak dipaksakan untuk makan Makan aja Itu Tidak ada Oh ada Misalnya Ada makanan Minahasani Oh tidak usah Itu daging itu Tidak bisa Tapi kan ada ikan goreng Oh tidak bisa Kan kita Minyaknya kan Oh iya Betul Kalau saya kan muslim juga Alhamdulillah Kayak begini mereka Disini banyak Makanan-makanan yang Non muslim ya Ini Kayak Ini non muslim Satek babi Ada Ini selera minahasa Kalau ada Kata selera minahasa Atau makanan minahasa Disini vulgar sekali Kalau soal makanan Yang minahasa ya Kadang ditulis Satek babi Sotok babi Rusuk babi Rusuk bak Kadang mereka udah capek Tulis babinya Mereka sih katanya Rusuk pak Oh Iya Oke berarti Kalau nanti Buat teman-teman yang Pengen Jalan-jalan Ditemani Bang Edi Nanti Ada di Keterangan ya Nomor Kotak persen Kotak persennya Jadi kita tuliskan Iya Iya Kalau disini Termasuk kota yang Paling berkembang Di seluruh Indonesia Bagian timur Karena disini Kota transit Selain Makassar Suwesi Makassar Suwesi Utara Terlalu Laris manis Dalam arti Untuk Pendidikannya Untuk Apa Untuk Wusatanya Untuk Kuinernya Oh disini paling ekstrim Hahaha Ya penasaran ke Kalau dari sini ke Tomohon Jauh Itu Tomohon Oh Itu gunung ya Itu gunung lo Di Di gunung ya Iya Sini ke Tomohon Sekitar Satu Jam Terus Seluruh Seluruh Satu hari Traveling cukup Iya Tapi kalau sama Snorkeling ya Enaknya Dua hari lah ya Iya Dua hari Bebas Atau mau ngambil setengah Setengah hari Gak masalah Setengah hari Kita di laut Pagi-pagi Siangnya kita jalan Muter ke atas Ke Minahasa Cuman bayarannya Lain Ini golf Kita punya golf Di udaranya Seger mungkin Iya Sekarang meladukkan Akhirnya Di mana-mana ya Sepedanya Cuman Komunitas orang Meladukkan sepeda Sini Kalau mereka mau Jalan-jalan Atau Ini Mereka sewa Patpal Ambulansi Muter Minahasa Berbiasa Pakai abaya Ini Kita dari bandara Ke pesat kota 18 kilo Ini belum masuk Kotanya Tarifnya 100 ribu Sama parkir 10 ribu Iya Jadi Gak Apa namanya Gak Tembak-tembakan Iya Kadang-kadang kan Lalu buat wisatawan Kadang-kadang Oh Dari beberapa Berapa daerah Suka ada yang Iya Jangan kan berapa daerah Jakarta Ngeri Iya kan Kemarin Istri saya pulang Jakarta Itu Turun dari bandara Ke Biro 350 Mintanya Ngeri kan Padahal deket banget Padahal deket banget kan Kalau disini Nggak Kita Manado Tidak ada Istilahnya Tipu-menipu Kalau jarak segitu Ya segitu Kalau orang lain Wah ini orang baru nih Orang Manado itu Tidak ada Tipu-menipu Kalau Sama saja Mau orang baru Mau orang lama Tetap sama Malah yang Perkonyol lagi Kalau orang Manado Yang turun Manado Waduh Ini udah tau harga kan Padahal harganya Sudah segitu Dan angka sakura Manado sih UMR berapa UMR UMR 3.200.000 3.200.000 Lebih tinggi dari Makassan Dan di Manado sini Tidak ada polisi Jalan raya Yang ngatur lintas Nggak ada Sini semua Nggak terdiri sendiri Belah ada Saling buntut Untuk Tantai Medan Menado ini Paling enak lah Macet-macet Tapi Macetnya Nggak seberapa Sampai kayak Jakarta Oh stress Iyalah Abis dari Jakarta Terus melihat ini Tenan Iya kan Ini karena hari libur Makanya jalan agak lu Karena Kalungang Kalau di Alam Padat Kalau ada sekolah Semua kesini Sekolah Ini baru masuk Tidak 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 saya aslinya Jawa, tapi tinggal di Jakarta Jakarta di? Jakarta di Cipugul oh di Cipugul tempat kuliahan sains universitas vetran itu kami punya anak 3 perempuan yang paling tua, Jakarta kerja di rumah sakit batu dokter ya, Assalamualaikum sudah, bunda yang di bandara macam, macam dan saya ayo ah cinta jangan nak, cinta nya nak bawa HP 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 Sedangkan ada nasi Ada nasi Ada nasi Duna kasih dari atas Telepon nyoba bunda Bunda P nomor Masa 0812 4194 3371 Ia Iya Sama-sama Nah ini Orang bunado Itu Sedang bura-bura Bukan bura-bura sih Senang pesta Senang party ya Karena orang bunado itu punya Istilah Muda hura-hura Tua kaya raya Mati masa surga Kan gila kan Sekarang-karang ini Ya makanya Dimana disini Kalau ada party Itu entah Orang meninggal Entah dia hajatan Entah kahwinan Entah sunatan Apa semua pasti Jangdutan atau Nyanyi Gak ada beda Dia pakai organ tunggal Gitu Walaupun meninggal Walaupun meninggal Karena Yang pikirannya mereka Buat apa kita menangis Yang sudah meninggal Dia kan udah pergi Yang harus dihibur Orang yang Ditinggal Jangan bersedih terus Gitu Kita sudah masuk Di pusat kota Tapi ini 2 kilo Dari Dari pusat petanya Kami ada pos polisi Tapi tidak ada polisi Polisinya nanti ada Kalau ada acara-acara Kan ini kan ada sepeda kan Sepedakan Jadi mereka jangan Di pertigaan Jadi silahkan hilang Jadi tilang-tilangan itu Tidak ada ya Tidak ada Disini tidak ada Tilang-tilang Disini Manado tidak ada Sistem tilang Kalau pengendara motor Tidak pakai helm Ditegur aja Stop Stop Pulang Ambil helm Tidak ada tilang-tilang Sepedanya tadi cuma beberapa Sepeda ya Itu berarti Orang besar Itu berarti Orang besar Orang gubernur Kita sudah tahu Kalau ada sepedaan Baru yang banyak Polisi jaga Wah itu orang Bening lah Di daerah Tapi Swake aja Sini tidak ada Gubernur Tidak ada Sama kita Itulah Karena kita mengandung Sama Si Tau 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 itu manusia Artinya manusia Tau Kayak Tondano Tau Mohon Itu artinya Manusia yang hidup di gunung Dan di daerah Di danau Tidak ada Tidak ada Apa namanya Biayanya berapa Oh iya Jadi biaya disana Cuma sewa Anu Baju Sama Alat semua ya Kacamata Apa semua itu Rp150 Cuma yang mahalnya Sewa perahu Oh iya Sewa perahu nya yang mahal Karena dia tunggu Sampai selesai Mau selesai malam kah Selesai sore Itu satu Perahu itu Rp1.300.000 Pergi pulang Pergi pulang Sambil tunggu disana Ya disana biaya Snortingnya Cuma murah masalah Alat-alatnya Baju Baju di dalamnya Kacamatanya Kalau diving mahal Tapi kalau snorting Murah Diving Ada Gas Ada tabung Oksigen Ya kan Cuma kalau Snorting Maka murah Supanya kalau Enaknya kalau Rombongan Nah Kalau rombongan enak Kalau sendiri Ma Aposian sendiri Slorting sendiri Ma Paling satu jam Dua jam Selesai Yang mahal Biaya perahu Apalagi minyak Setengah mati Kalau kayak dulu Ngurah 700 Yang penting Sini BBM sama? Sama 10 RID 10 RID 10 RID 10 RID Yang ghost Finish Prime Johor 1 C EA Grand Weez Members sama, deket, deket, ke depan kanan oh ini alu-lalu ya oh, maling nanti finishnya disini tuh, yang sepedaan iya, 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 kalau lalu-lalu ya ke sana, iya, iya kalau, apa namanya, kuliner, kuliner khasnya kuliner khasnya disini kan, tuna, ikan-ikan kita oh, ikan-ikan kita, karena kita raja dengan ikan, karena kita dihidup di, tinggal di pesisir ikan-ikan disini baru 1 kali mati, beda dengan Jakarta, 10 kali mati oh, oh disini ikan-ikan segar ada rahang tuna, ada rahang tuna, itu pun ikan-ikan yang arti, untuk ekspor ya, tapi sudah dijual di pasaran tapi ada jenis-jenis ikan lain, kayak bubara, buropa, barunang cuma disini kan, kita makan ikan sekalian paketan di dalam paketan itu, nasinya sudah ada, sayurnya ada, gitu yang minimal itu, paling 35 Manado, tujuh kali mendapat kota Adipura, kota terbersih, eh, terbersih Adipura, untuk jenis kekerosian, kota ada, dari zaman Suhatur nggak ada banjir-banjir apa yang ada ya? ada, disini cuma, nggak, nggak sering cuma, tahunan, gitu, berapa tahun, 5 tahun, 9 tahun, baru ada banjir sini kalau orang suka banjir, ya banjir tergantung dari niat kalau Jakarta kan, berjanjiknya banjir berjanjiknya banjir, bagaimana nggak mau banjir kata Anies, air itu kan dia parkir yang jadi masalah, kalau dia parkir, berarti ada juru parkirnya dan siapa juru parkirnya? Pak Anies kan kadang-kadang, ngel juga Pak Anies itu ya, retorikanya nggak masuk di akal air turun ke bumi, diserap beli lalu pilih keluar ke laut terus ke tanang berapa daya selatnya tanang, ingat? iya, dari Jakarta udah 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 tanang udah tanang, udah serap bagaimana rumahnya empet-empetan, iya kan? kita mau ke rumah belakang, lewat gang bukang-gang, tembok orang Jakarta itu mahal, mahal di parkir mahal di parkir? iya, kita di Jakarta bawa duit tempat ratus ribu keluar nggak cukup, iya kan? belum asok tolnya, belum parkirnya mau parkir daerah mana, tetap pedang parkir kita kalau nggak preman, iya kan? tata kota nah disini tempat kuliner untuk tinuk tuan, bubur manado itu oh, bubur manado tapi sudah banyak kok di daerah sini mahal yang khasnya kan, kalau sarapan pagi itu bubur manado sama nasi kuning ini gereja tapi ada kubahnya ya? iya, hampir semua disini pakai kubah jadi jangan salah masuk jadi tadi aku pikir aku pikir masjid, gitu dekat-dekat kok namanya gereja yang pertama bikin kubah gereja disini gereja katolik ini gitu, dia pakai kubah gitu yang desainernya dari Italia langsung mereka diam pakai kubah lebih dulu baru kerja-kerja lain ikut ini yang katolik punya kerja katolik pertama di menadu baru yang lain ikut pakai kubah ini yang kerja lambat juga jadi kita disini istilahnya juga terpagi-pagi Petestan, Pantai Costa, Katolik ini pusat petaya oh, terima kasih selamat menikmati ini rumah sakit kancarankasih, rumah sakit bersalin pertama di Sulawesi Utara cuma sekarang ini sudah jadi rumah sakit umum ini dulu cuma klinik yang dibayai oleh gereja makanya di yayasan orang berdiri yang terjadi makanya di ayam yang berhenti makanya di ayam makanya di ayam makanya di ayam betul makanya di ayam Kawan di sini orang Nabi Baidin tak punya rumah Daripada aku punya mobil Tak gitu? Iya Sama kayak saya Saya tak ada rumah tak punya mobil Mungkin sini murah Padahal nilai 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 Terima kasih 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 Terima kasih